Intro Petugas Becu Kejuanda menggagalkan penyelundupan ribuan benih lobster asal Indonesia yang akan dikirim ke Singapura. Kita mendapatkan informasi, berarti dari malam. Informasi itu kita perlu matangkan, informasi tersebut, dan pada pagi harinya pukul 6 kita dapati informasi bahwa ini adalah penumpang atau barang yang membawa, identifikasinya adalah barang larangan batasan. Kita buka, kita dapati memang di situ ada baby lobster. Kemudian kita akan bekerjasama dengan, karena ini terkait dengan ikan, ini kita bekerjasama dengan BKI PM Surabaya. Kita hubungi, bekerjasama untuk kita datang bersama untuk menyaksikan. Kita buka bersama dan kemudian kita hitung bersama. Ada dua jenis, ada jenis yang mutiara dan jenis pasir. Sebenarnya kita ketahui bahwa memang jenis mutiara ini lebih mahal. Harga pasarannya di, baik itu ditangkap maupun di luar negerinya. Yang paling banyak di sini adalah jenis pasir. Dengan total pasir itu 106.395 ekor kurang lebih. Dan untuk jenis mutiara itu 6.905 ekor. Ketentuan yang dilanggar adalah Undang-Undang tentang Perikanan. Dan terlebih tegasnya melanggar peraturan Menteri Perikanan. Bahwa penangkapan baby lobster itu dilarang. Jadi untuk proses kepabianannya karena dia wajib memberitahukan. Berdasarkan hasil pemendayan, petugas kami menaruh kecurigaan terhadap satu barang penumpang yang diduga di dalamnya terdapat barang yang mencurigakan. Merasa ada yang janggal, petugas Bejuka Juanda mengawasi barang bawahan tersebut untuk mengetahui pemiliknya. Setelah dari mesin ekstrik, petugas kami melakukan pengintaian terhadap barang tersebut. Akan tetapi sampai di akhir penumpang, tidak ada seseorang pun yang mengambil barang tersebut. Petugas kesulitan menemukan sang pemilik. Sesuai dengan prosedur keamanan, petugas Bejuka Juanda diperbolehkan membongkar koper tersebut dengan disaksikan oleh pihak maskapai. Setelah di akhir penumpang habis, kita memeriksa barang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan fisik dengan disaksikan oleh petugas ground handing dari maskapai RASIA. Petugas menemukan kristal putih direkatkan di dalam speker barang bawahan penumpang. Dari hasil temuan tersebut, petugas Bejuka Juanda mengamankan 770 gram narkotika golongan 1 jenis metapetamin atau sabu. Berdasarkan dari hasil laboratorium dari BLBC2 Surabaya, barang kristal putih tersebut positif merupakan metapetamin atau sabu. Berdasarkan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku dapat dipidanakan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Terima kasih telah menonton!